Saudara, selain menggelar pameran foto potret pendidikan di Aceh dari masa ke masa, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh menggelar acara kunjungan ke situs-situs sejarah yang berada di Kota Banda Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh atau PDIA melaksanakan kegiatan pameran foto potret pendidikan di Aceh dari masa ke masa. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ke depan ini akan memamerkan sejumlah foto-foto sejarah. Selain itu, PDIA juga melaksanakan tur ke sejumlah tempat bersejarah, diantaranya mengunjungi Makam Sultan dan Sultana Aceh, serta Makam Tengku di Kandang yang berada di Kampung Baru, Banda Aceh. Selain berkunjung, Pusat Dokumentasi dan Informasi bersama MAPESA juga mengajak peserta kunjungan dari berbagai sekolah yang ada di Banda Aceh untuk belajar langsung sejarah Aceh Darussalam. Kegiatan ini dipandu oleh seorang pemandu yang menjelaskan setiap lokasi yang dikunjungi kepada peserta. Seperti sejarah Makam Sultan dan Sultana Aceh Darussalam Kandang 12 tersebut, di komplek pemakaman ini terdapat 12 Makam Sultan dan Sultana Aceh, seperti Sultan Syamsushah yang memerintah pada tahun 1497 sampai 1514 Masehi. Padahal itu kita berkunjung ke situs-situs sejarah, kalau mereka itu memperkuat literasi sejarah tadi, karena selama ini kan mereka, mungkin anak-anak kan membaca dari literasi, dan mendengar dari buku-buku dari guru-guru sejarah, yang tentang kehebatan Aceh. Jadi pada kesempatan kita cekat membawa, jadi yang selama ini mereka dengar, mereka baca, inilah buktinya. Jadi cerita itu tidak dongeng. Jadi untuk membangun pengetahuan untuk anak-anak, sesuai sejarah ini tentang sejarah Aceh. Sejarah itu bisa membuat kita ke depannya jadi lebih tahu, gimana, apa sih, dan apa, tinggalkan oleh orang dahulu terhadap kita. Misalnya gini, ketika belajar sejarah, ternyata ini orang yang terdahulu itu gagal. Kita bisa jadi ambil pelajaran, kita jangan lakukan hal yang sama, tapi kita buat suatu hal yang baru. Sultan Ali Mugayyad Syah yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1530 Masahi. Selain berkunjung dan mendengarkan penjelasan sejarah tentang makam tersebut, peserta juga diajak melakukan diskusi tanya-jawab, mengamati ukiran yang ada pada makam, dan diajari cara membaca kaligrafi maupun tulisan yang terdapat di dinding makam para Sultan dan Sultana Aceh Jerusalem tersebut. Terima kasih telah menonton.